Di tahun 2020, Indonesia sudah memasuki babak baru dalam pengembangan teknologi dan informasi. Pada era 4.0 ini, kita ditantang untuk turut andil memperbarui sistem dan pengembangan, khususnya di bidang infrastruktur. Yang mana Indonesia saat ini sedang giat-giatnya bersaing dalam kancah internasional. Perusahaan negeri dan swasta khususnya sudah seharusnya turut berkontribusi memajukan bangsa dan negara. Dengan peningkatan dan pemerataan kebutuhan untuk kehidupan yang lebih modern dan efisien ke setiap penjuru di Indonesia. PT Yanni Putra Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan sumber daya alam dan bahan curah, baik batu bara, semen, raw sugar, dan lain-lain. Bertempat di wilayah Kabupaten Gersik dan telah memiliki ratusan armada yang siap ditugaskan untuk ekspedisi dan bongkar muat bahan hasil bumi tersebut. Armada kami selalu dimonitoring dan dimaintenan secara rutin di workshop perusahaan. Kami senantiasa meningkatkan mutu dan kualitas perusahaan, dan menjamin pelayanan kepada klien kami, baik dari perusahaan negeri maupun swasta. Perusahaan kami berawal pada 21 Mei 1990 dengan legal CV Yanni Putra Express yang bergerak pada rental mobil untuk PT Semen Gersik. Seiring berjalan merambah kepada ekspedisi truk berjenis dam dengan pengiriman kelingkar dari Tuban ke Gersik. Pada 13 Agustus 2015, barulah PT Yanni Putra Raya dibentuk, yang dikhususkan untuk truk tangki yang khusus melayani PT Semen Indonesia untuk pengiriman semen curah. Pada 31 Juni 2017, CV Yanni Putra Express bertransformasi menjadi PT Yanni Putra Express karena kerjasama yang semakin besar dengan banyak perusahaan. Visi dan misi dari PT Yanni Putra Group ialah menjadi perusahaan yang bersaing dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, serta mengikuti perkembangan zaman dengan selalu berinovasi, dan meningkatkan mutu pelayanan usaha untuk menunjang operasional dan pengembangan usaha, baik secara internal dan eksternal. PT Yanni Putra Group selalu meningkatkan daya bongkar muat dan kecepatan pengirimannya, serta selalu menjaga keamanan atas barang yang kami kirim, dan juga memiliki transparansi sistem kepada klien dan pemberi tanggung jawab. Berikut adalah data statistik bongkar muatan pengiriman PT Yanni Putra Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrobbilalamin. Bismillahimmanisya'allahu la khaula wa la kuwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina muhammadin. Abdika wa rasulika nabil umihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Amma ba'du. Saya selaku komisaris utama PT Yanni Putra, memiliki harapan yang mana untuk jajaran direksi dan karyawan PT Yanni Putra, agar kualitas pelayanan, kualitas SDM kita harus meningkat, menjadi perusahaan yang berbidang jasa, kita maksimalkan pelayanan kita untuk melayani customer-customer kita. Saya harap direksi beserta jajaran bisa meningkatkan kualitas tersebut. Kurang lebihnya, mohon maaf, ihdina suratul mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Yanni Putra Group selalu memberikan pelayanan maksimal dan berusaha menjadi perusahaan ekspedisi dan transportasi yang unggul. Yanni Putra, hebat, hebat, hebat! Terima kasih telah menonton!